Halo adik-adik sekalian, selamat bertemu kembali bersama kami PKN Standgo Ya, kali ini kita akan bahas persoalan yang namanya Modals ya Jadi, perlu diingat, kalau udah cerita ya, kalau udah cerita tentang Modals kan gitu ya Oke, kalau yang namanya Modals, nah apa ini? Ini adalah bagian dari Auxiliary, betul ya, bagian dari Auxiliary Nah, cuma gini aja, kalau ceritanya Modals itu ada dua deh, ya ada dua Yang pertama, pasti urusannya ini, apa itu? Mi? Mini, iya Karena kalau Modals itu pasti berurusan dengan makna, ya Nah, yang kedua, kalau udah Modals pasti urusannya tentang popola gitu ya Jadi gini, pola kalimat itu kan, ya langsung aja ya Pola kalimat itu kan gini dia Jadi, yang pertama, kalau ada Subject ya, terus diikuti dengan Modals gitu ya Ada Subject diikuti dengan Modals, nah ini kan kemungkinan yang pertama Selalu diikuti dengan kata kerja yang pertama Yang kedua, ada kata Bi Nah, B-nya ini, itu kita bagi tiga Ya, bisa Bi Complement, bisa Bi Verb Inc Dan satu lagi, bisa Bi Verb Tri, betul sekali Nah, yang kedua, kalau soal Modals itu, ya kan Langsung aja ya, kita akan ketemu dengan kata seperti Must Have Nah, apa lagi? Yaitu, satu lagi, Could Have Bukan satu sih ya, dua lagi lah ya Iya, apa lagi? Must Have, Could Have Nah, iya betul, ya itu ada kata Should Should Have, ya Satu lagi apa? Satu lagi tuh bang, namanya Might Have Betul sekali, ya Nah, karena udah ada kata Have ya, di ujungnya ini Berarti otomatis ditambah kata kerja yang ketiga Nah, kalau nggak ada, berarti cari yang pakai apa? Pakai Bin Nah, lagi ya, Bin bisa diikuti Complement Terus, kalau pun kata kerja harus yang Inc Satu lagi apa? Harus dalam keadaan Verb Tri Betul sekali, inilah kalau ceritanya tentang pola Modals Oke, nah, kita lihat nih ya, soal di tahun 2015 Nah, di sini kita melihat penggunaan modal sih ya Jadi, kita hatikan ini Sinar X di bandara Titik-titik film yang belum diproses Dikarenakan fotonya berkabut Yang A, itu artinya pasti merusak Yang D, pasti sudah dirusak Yang C, pasti sudah merusak Yang D, pasti dirusak Nah, untuk pola yang kedua ini Kan kita bilang, ini namanya apa? Ini namanya modal perfect Ya, sering disebut dengan modal perfect Nah, apa ciri dari modal perfect? Biasanya itu dia diikuti dengan kalimat Yang dalam keadaan simple pas, nah, kayak gini Nah, ini kan ada word Simple pas kan? Berarti kemungkinannya, kalau nggak yang D Atau yang C Nah, kita hatikan aja lah Tinggal Sinar X itu merusak film yang belum diproses Atau dirusak Iya, jawabannya sudah merusak Berarti yang C Benar sekali Berarti benar kan? Tentang mau Miningnya Oke Nah, yang kedua ya Masih di 2015 juga Dik ya Nah, ini juga sama Ya, urusannya Kalau udah kayak gini Ini pasti urusannya makna Nah, gitu ya Oke, jadi kita hatikan ya Lintang titik-titik mobilnya secara teratur Jika tidak Mobilnya pasti ya Mobilnya akan berfungsi dengan baik Oke Lagi-lagi ya Kita dihadapkan pada kata yang pakai Kata kerja kedua Berarti yang kayak gini lah ya Nah, nah tengok nih Disini kan ada kata cannot have Ini artinya tidak mungkin Ya Kalau yang ini kita artikan tidak mungkin Tidak mungkin Yang B Should not Berarti apa? Seharusnya T Tidak Iya Seharusnya tidak Oke Nah, yang C Kita artikan must not Kita artikan apa tadi? Pasti T Pasti tidak Iya Nah, yang D Should not surface Apa itu? Sebaiknya T Tidak Nah, gitu dia ya Sebaiknya tidak Baik Bang, kok ada perbedaan ini Shoot yang B Sama shoot yang D Gitu Ya, iya D Kalau shoot dipakai have Itu artinya seharusnya tidak Ya Kalau yang shoot not Ya Terus ditambah kata kerja pertama Itu diartikan sebaiknya tidak Nah, jadi yang mana nih? Iya, benar sekali Jadi kita artikan Lintang Pasti tidak menyervis mobilnya secara teratur Kalau tidak Mobilnya akan berfungsi Baik Betul sekali Berarti jawabannya yang pakai Must have Gitu dia Ya Nah Kalau yang ketiganya agak beda ya Ini tahun 2013 D Nah, kata kunci jadi gini Ketika dia tinggal di daerah pinggiran Pertanyaannya Udah leor atau belum? Udah Berarti Di dalam soal modal Inilah yang dinamakan dengan Pas He Bin Apa itu? Kebiasaan di masa lalu Nah, kalau bicara pola Gampang Cuma duanya itu deh ya Pertama Pastikan kita ketemu dengan kata use Use to Kalau tidak ada bang Kalau tidak ada Cari yang pakai kata Would Nah, ingat Kedua pola ini harus diikuti dengan Infinitif Apa itu infinitif? Ya, ini kata kerja yang pertama Tanpa ada S I S Ing Ataupun E D Nah, jadi dari pola yang ini Yang dua ini Kira-kira mana yang memenuhi? Oh, iya betul bang ya Yang A Benar sekali Inilah yang dimaksud dengan soal Modal Jadi, ingat saja ya Kembali bang ulang Kalau ceritanya tentang modal Berarti ingat saja Satu Meaning Yang kedua Popola Bisa jadi polanya sama Berarti yang pilihan kita harus meaning Bisa jadi nanti meaningnya hampir sama Berarti yang berperan adalah Popola Ya Sekian dari kami Mudah-mudahan sangat jelas penjelasan kali ini Selamat bertemu kembali Pada pembahasan soal-soal yang selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih